Terima kasih Bahwa simbah imam syafi'i yang duriahnya ada sebagian masih berjuang di bidang pendidikan Sementara yang lainnya di bidang pemerintahan Sebenarnya fenomena apa yang terjadi? Jadi secara historis Rasulullah SAW ketika wafat Itu khalifah penggantinya adalah seorang yang juga dikatakan alim, ulama Tapi juga beliau bisa memerintah atau mengatur pemerintahan Demikian juga di dalam sejarah Wali Song yang disitu kemudian melahirkan Raden Patak sebagai Sultan Tetapi juga seorang ulama, seorang wali Sampai kemudian ke Keraton Mataram Di Keraton Mataram itu termasuk Sultan Agung dan kebawahnya Itu juga mereka tidak lepas daripada sebagai seorang tokoh ulama Karena menjadi kalibatulah di tanah Jawa Sampai kemudian kepada pangeran di Bonogoro sendiri Kalau panglimanya saja ada orang-orang seperti Mbak Imam Syafi'i Yang ada di sini Kemudian Mbak Dalhar yang ada di Gunung Pring Dan yang lain-lain masih banyak Itu panglima-panglima di daerah yang keulamaannya tidak bisa disangsikan Betul-betul dia ulama Nah, kemudian kenapa dari Keraton yang menyatu keilmuan ulama dan pemerintahnya Bisa kemudian berpisah antara priayi dan kiai Konon sebenarnya adalah satu Kok kemudian bisa terpisah kiai dan priayi Nah, kemudian jalur sampai ke bawah Priayi seakan-akan orang yang tidak kenal agama Sementara kiai adalah orang yang menggeluti agama Nah, ini sebenarnya fenomena dari mana kejadian seperti ini Dan bagaimana menurut Mas Sabrang Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Saya akan mencoba merespon Ini jawabannya akan agak mundur sedikit agar kita bisa melihat konteksnya Sepemahaman saya begini Untuk sebuah peradaban itu bisa maju Itu dibutuhkan yang namanya kestabilan Untuk terjadi kestabilan dalam masyarakat Dibutuhkan sebuah kepercayaan yang mengatur semua masyarakatnya Jadi ada sistem yang diatas semua masyarakatnya Kita bisa lihat evolusinya Dulu raja dianggap sebagai kalimat raja dianggap diatas manusia Sehingga semuanya patuh kepada raja Itu terjadi kestabilan Tapi kemudian runtuh ketika rajanya tidak lagi bisa dipercaya Kekuatan yang dia emban Hanya untuk kepentingan pribadinya Misalnya seperti itu Ketika itu sudah tidak dipercaya Kemudian dibutuhkan payung lagi yang baru Payung berikutnya adalah payung agama Karena itu Apa namanya Payung agama adalah kalimat dari Tuhan Semua orang mempercayainya Dan tidak ada yang bisa lebih tinggi dari kalimat Tuhan tersebut Sehingga itu bisa menjadi payung untuk Peradaban Sehingga terjadi kestabilan Menurut saya zaman kemasan Islam juga datang dari payung tersebut Tapi kemudian hal yang sama terjadi Kalau kita mau belajar renaissance Kita mau belajar runtuhnya keuskupan Dan runtuhnya potoman misalnya Di luar perangnya ya Ini pada sosiologinya Adalah ketika payungnya ini kemudian dimanfaatkan oleh segelintir orang Untuk kepentingannya sendiri Misalnya lahirnya hatis-hatis palsu Untuk melegitimasi kekuasaan Ini karena menggunakan payung Untuk Kepentingan segelintir orang Bukan untuk masyarakat umumnya Nah kemudian ketidakpercayaan itu akan menghasilkan Apa namanya Sistem baru Setelah Sistem agama dan Apa namanya Dan Kalimat Tuhannya itu mulai tidak dipercaya Bukan kalimat Tuhannya yang tidak dipercaya Yang tidak dipercaya adalah karena orang yang Yang paham tentang Kalimat Tuhan ini Memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya Tidak semua Tapi ada beberapa Tapi masyarakat kemudian mulai tidak percaya pada sistem itu Maka lahirlah demokrasi Demokrasi itu kemudian kan tidak mempercayakan kepada satu orang Tapi konsepnya adalah dari Orang untuk orang Oleh orang banyak Dari orang banyak Oleh orang banyak Untuk orang banyak Payungnya kemudian disebut sebagai payung hukum Ketika ada payung hukum Sudah tidak penting yang namanya orang soleh Atau orang pinter Atau bagaimana Yang penting tidak melanggar hukum Jadinya gitu Makanya kalau mau melihat statistik Misalnya kalau di Amerika Itu 60% dari senat adalah Pengacara Karena mereka yang paling paham hukum Dan paling bisa memanfaatkan hukum Di Indonesia 53% adalah pengusaha Karena mereka bisa membeli hukum Mohon maaf Mohon maaf Jadi ketika hukum yang seharusnya sama Supremasi hukum Konsep supremasi hukum Itu di atas semua orang Itu berjalan Masyarakat akan stabil Tapi ketika orang-orang sudah bisa memanfaatkan hukum Untuk kepentingannya sendiri Kemudian orang mulai tidak percaya pada hukum Dan institusi Yang apa namanya Menyandarkan kepada hukum Kemudian akan muncul sistem yang baru berikutnya Mohon maaf Ini kita sedang mengalami zaman itu Karena seluruh dunia sedang tidak percaya Sama yang namanya hukum Kalau anak-anak muda ini Mumpung santri Kudung ngerti Sekarang muncul yang namanya blockchain Yang namanya Crypto Itu adalah respon terhadap ketidakpercayaan Kepada sistem perbankan Kepada sistem negara Kepada sistem yang lain itu tidak percaya Sehingga melahirkan yang namanya blockchain Itu jadi hipotesa terhadap peradaban berikutnya Nah ini Yang jadi korban biasanya yang sungguh-sungguh Ketika hukum naik Yang sungguh-sungguh orang pandai alim ulama Hukumnya tidak berdasar hukum manusia Ikutnya hukum Tuhan Dan hukum Tuhan tidak diakui di Sistem yang baru tersebut Karena sistem yang baru lebih menghargai hukum Undang-undang yang dibuat oleh DPR Yang tahakiu-nya berapa Tapi karena sistemnya seperti itu Sehingga Terjadi pergeseran Menurut saya pergeseran itu terjadi memang karena Perkembangan zamannya seperti itu Apalagi di dunia modern ini Di sosial media kita paham sendiri Tidak hanya alim ulama Semua pakar sekarang sudah mati di sosial media Mau pinter Mau pakar kesehatan Mau pakar ekonomi Ngomong sedikit kalah sama yang namanya buzzer Dihabisin Karena semua orang ngomong Dan kebanyakan manusia tidak tahu Tapi berani ngomong Justru karena dia tidak tahu Makanya mantap ngomongnya Karena tidak tahu dirinya Tidak tahu Jadi pahamnya dia yang paling pinter Nah itu terjadi mayoritas di sosial media Membuat keadaan menjadi Agak goyah Ini sedunia Sedunia Mengalami itu sekarang Nah menurut saya analisisnya Seperti itu Karena pergantian payung tersebut Ketika payung yang masih kalimat Tuhan Alim ulama itu bisa menjadi Apa pemegang kekuasaan sekaligus Tapi ketika payungnya berubah menjadi Hukum Keilmuan tidak lagi berhubungan dengan payung tersebut Mohon maaf kalau tidak jelas Pemahaman saya analisisnya seperti itu Dan menurut saya sangat penting Santri-santri muda Untuk mengetahui pergerakan zaman ke depan seperti apa Kita tidak lama ini Kita hanya Kita sekarang Mengalami bonus demografi Yang mungkin hanya bertahan 15 tahun Sebuah negara Itu hanya mengalami bonus demografi sekali Ketika dia tidak mau Tidak mampu memanfaatkan bonus demografinya Untuk melakukan peningkatan secara cepat Dia akan terpuruk Terus-terus Itu pengalaman yang terjadi Dan saya berkali-kali Dimana-mana Ngomong sama siapa-siapa Ayo toh Cahnom Ini kita cuma punya waktu 15 tahun Untuk mengangkat Indonesia Ini Jepang meledak bisa besar Karena pas bonus demografi Taiwan juga seperti itu Cina bisa luar biasa Kayak gitu juga ketika memanfaatkan bonus demografi Dunia ini Indonesia sekarang saat ini Sedang mengalami bonus demografi Dan jangan kaget Kalau kita diberi Bahan-bahan untuk ribut sendiri Karena ketika anak mudanya ribut Sibuk ribut sendiri Tidak punya waktu untuk menumbuhkan diri Menurut saya Membela Indonesia paling hebat Paling benar Paling tepat saat ini adalah Anak mudanya produktif Dengan ilmu Produktif Dengan kegiatan Produktif Dengan outputnya Sehingga ribut-ribut Cemen-cemen Di Apa namanya Dibakar oleh Baser-baser itu Jangan di Hiraukan lah Ini di tangan santri sekarang Di tangan anak muda sekarang Menurut saya Mekatan Saya nyambung yang Mas Sabrang tadi ya Ini yang teman-teman Jadi bonus demografi itu Usia produktif Jumlahnya lebih banyak Dibandingkan yang tidak produktif Bangsa yang Bisa dicari contoh itu Yang pertama itu India Dulu saat saya SD SMP itu Tidak pernah Setiap hari itu Tidak pernah nonton Tidak nonton film India Sampai Artisnya kenal ya Namanya Amitabacan Syahrukan Amir Khan Rani Mukherjee Kajul Itu hafal semua Sampai kemudian India punya film Yang namanya Bollywood itu tadi Kemudian ditiru Sama Korea Selatan Hari ini Korea Selatan Membuatkan bonus demografi Sehingga Ya hari ini Anak-anak muda kita Tidak ada yang Tidak kenal Namanya Kipop Dan Korea Selatan Dengan India Hampir sama Sama-sama Memanfaatkan teknologinya India Memanfaatkan teknologi Di Supra Sistemnya Kalau Korea Kita tidak akan Membayangkan dulu Yang namanya Mobil Kia Itu bisa Bersanding hari ini Dengan mobil Merak Toyota Di Indonesia Handphone Samsung Itu dulu bisa Mengalahkan Nokia Dan Black Bear Itu tidak ada Sama sekali Di Bayangan Membayangkan pun Samsung itu awalnya Jualan beras Samsung Tidak ada hubungan Sama elektronik Sama sekali Ini yang kemudian Saya kira Di NU juga Mengalami bonus demografi Dalam tanda betik Mas Kaderisasi ansor Kaderisasi fatayat Kaderisasi muslim Mas semua jalan Tapi kemudian Pasca kaderisasi ini Ini mau jadi apa Mau diapain Mungkin Mas Habrang Bisa memberi Sedikit gambaran Mas Habrang Contoh penggunaan Bonus demografi Yang Tidak tepat Adalah seperti Afrika Selatan Dan ini yang Kemarin saya sangat Mengkhawatirkan Karena covid ini Di Afrika Selatan Ketika terjadi Bonus demografi Anak mudanya Sangat banyak Usia produktifnya Sangat banyak Pekerjaannya Pekerjaan yang tersedia Sangat sedikit Sehingga Yang produktif ini Bergeser ke kriminalitas Dan sampai sekarang Tidak bisa Dibereskan Masalah itu Saya kemarin Agak khawatir Dengan pandemi Ketika ekonomi turun Pekerjaan menurun Orangnya sangat banyak Ini kalau sampai Lari ke kriminalitas Kita tidak akan Bisa terselamatkan Tapi Setengah dari 50% dari Memecahkan masalah Adalah ketika kita tahu Bisa Mendefinisikan masalahnya Kalau kita paham Bahwa masalahnya seperti itu Saya di mana-mana Selalu mengajak anak muda Untuk produktif Ayo bikin apapun Yang penting produktif Karena ini Masa keemasannya Indonesia seharusnya Bukan pada Tapi itu tidak akan Menjadi hasil apa-apa Kalau cuma diikrarkan Ini masa keemasan Ini masa keemasan Tapi harus dilakukan Benar-benar Harus dilaksanakan Benar-benar Untuk benar-benar Menjadi Masa keemasan Tidak hanya Menjadi cita-cita Saya ingin Ada elaborasi Yang terkait dengan Budaya pesantren Yang mungkin Match dengan Latar belakang Pendidikannya Mas Sabrang Di matematika Maupun sikap Bahwa banyak sekali Hasanah di pesantren Yang Yang sekarang ini kan Antara fisika Dan metafisik Hampir sudah tidak ada Batas Jadi misalnya Tentang Ditemukannya Apa ya Dark matter 2012 Padahal Di pesantren Hal yang biasa Itu ya Misalnya ada Kiai yang mampu Melipat bumi Begitu ya Dikatakan Ada ilmu Mulut putih Melipat bumi Dan lain sebagainya Yang di dunia Fisika Di barat Masih dalam Skala Molekuler Tapi di kita Secara fisik Besar itu Bisa beralih Tempat Dalam waktu Yang cepat Mengirim Barang ya Mungkin Seperti Jamannya Nabi Sulaiman Tata Dikirim Dalam Radiusen Luar biasa Jauh Dalam sekejap Nah ini Di dunia Pesantren Kalau tadi Dikatakan Secara Keilmuan Ya Tapi mungkin Hal-hal ini Bisa dikembangkan Banyak sekali Kalau mau Bisa Dipelajari Kasana Ini Akan Kehadiran Masabang Yang berbasis Pendidikan Fisika Dan juga Matematik Bisa Merasionalisasi Mohon Bencerahnya Terima kasih Sepemahaman Saya Mohon maaf Saya langsung Merespon Saya Sepemahaman Saya Saya Pernah Di Kontakt Oleh Salah Satu Pemenang Nobel Fisika Dari Inggris Dia Pernah Dengar Bahwa Ada Banyak Jin Di Indonesia Dan Dia Minta Ditemukan Dengan Jin Bisa Enggak Saya Ketemu Orang Yang Bisa Mempertemukan Saya Sama Jin Saya Tanya Tanya Sama Dia Soal Dunia Jadi Orang Sains Itu Tidak Menolak Apapun Kalau Ada Fenomena Pasti Dia Kejar Dan Yang Dicari Sains Adalah Yang Disebut Sebagai Replikability Bahasa Indonesia Adalah Kemampuan Untuk Mengulangi Jadi Semua Yang Dilakukan Oleh Fisika Sains Itu Mencari Sebab Akibat Sehingga Sebab Akibatnya Bisa Diulangi Oleh Siapa Saja Tanpa Harus Sama Orangnya Nah Menurut saya Saya Sangat Setuju Sebenarnya Kalau Misalnya Kantong Macan Atau Bisa Lipat Bumi Itu Bisa Benar-benar Di Industrialisasi Itu Yang Namanya Logistik Dunia Selesai Itu Tidak Perlu pakai Peti Kemas Tidak Perlu pakai CNA Tidak Perlu pakai Cepat Ke New York Dua Jam Itu Kocak Dunia Langsung Itu Langsung Goyah Dunia Saya Dari Dulu Indonesia Ada Kaya Fenomena Tapi Tidak Bisa Menjelaskannya Nah Ini Untuk Menjelaskannya Juga Kita Mau pakai Narasi Apa Kalau Pak Pak Narasi Sains Modern Berarti Kita Harus Paham Bagaimana Cara Menarasikan Secara Sains Karena Narasi Sains Itu Tidak Diajarkan Di Sekolah Mohon Maaf Ini Kalimatnya Mungkin Agak Kontroversial Kita Diajari Sains Tapi Kita Tidak Diajari Cara Berpikir Sains Sains Itu Tidak Pernah Mengklaim Yang Namanya Kebenaran Sains Kalau Ada Mengadu Kebenaran Agama Kebenaran Sains Berlawanan Itu Berarti Dia Tidak Tau Sains Karena Sains Itu Tidak Pernah Mengklaim Kebenaran Dia Cuma Cari Cara Untuk Bisa Memprediksi Sesuatu Secara Lebih Tepat Itu Cuma Tujuannya Dia Tidak Pernah Klaim Benar Salah Tidak Peduli Dia Asal Ini Prediksinya Benar Bisa Diulangi Bermanfaat Jadi Dia Hanya Sebagai Alat Kalau Usulan Itu Saya Amat Sangat Setuju Saya Amat Sangat Senang Saya Dari Kecil Itu Pengen Ketemu Sama Jane Terus Terang Umur 8 Tahun Saya Nongkrong Di Kuburan Cuma Pengen Ketemu Sama Yang Namanya Setan Karena Saya Denger Denger Ada Sutan Gini Gendru Neng Tidak Parah Jam 12 Malam Sampai Pagi Tidak Ketemu Cuma Ketemu Manuk Guwak Uh Uh Masuk Kok Gini Suaranya Demit Jadi Saya Sendiri Sangat Punya Ketertarikan Untuk Mengalami Dunia Dunia Seperti Itu Di Dunia Misalnya Ini Saya Belum Mungkin Saya Belum Ketemu Sumber Yang Tepat Saja Dalam Islam Menganalisis Al-Quran Dengan Matematika Itu Ada Sepemahaman Saya Buku Itu Ditulis Oleh Ali Bin Abi Talib Sudulnya Al-Kalf Al-Qasalah Saya Mencari Di pesantren Di mana-mana Nanya Belum Pernah Ketemu Kalau Di Yahudi Namanya Di Apa Di Yahudi Namanya Ilmunya Adalah Gemateria Itu Jadi Membaca Quran Secara Matematis Membaca Kitab Suci Secara Matematis Misalnya Tidak sadar Setiap Setiap Hari Kalau Anda Ke bank Ditanyain Nama Ibu Apa Hubungannya Nama Ibu Kalau Di bank Kan Pasti Ditanyain Nama Ibu Suruh Nilis Nama Ibu Apa Hubungannya Nama Ibu Karena Sisi Tembang Yang Membuat Yahudi Dengan Gemateria Bisa Dihitung Nama Ibunya Seperti Ini Kemungkinan Dia Bisa Mengembalikan Utang Segini Itu Ada Hitungannya Itu Namanya Ilmu Gemateria Disitu Ilmu Falak Kalau Di Yahudi Namanya Gemateria Di Kita Namanya Falak Itu Yang Murni Matematis Itu Tulisannya Al-Kalaf Saya belum Sampai Sekarang Belum Ketemu Sumbernya Dan Saya Sangat Mencari Itu Karena Akan Menjadi Kasanah Yang Sangat Luar Biasa Menurut Saya Matematika Selalu Dianggap Jauh Dengan Ilmu Agama Padahal Menurut Saya Sangat Dekat Karena Bahasa Matematika Itu Bahasa Dunia Dia Muncul Di Kepala Tapi Bisa Menjelaskan Jagad Raya Bisa Menghitung Banyak Hal Tapi Datangnya Dari Pikiran Manusia Ini Kan Agak Absurd Tapi Nanti Kalau Kita Ngobroni Lebih Lanjut Malah Jadi Kuliah Matematika Tapi Intinya Saya Tadi Pada Kalimat Yang Pertama Saya Bahwa Pesan Trend Dan Kasanah Indonesia Menyimpan Emas Yang Terpendam Yang Sangat Luar Biasa Banyaknya Kalau Kita Mau Menggali Bersama Sama Saya Kok Yakin Kita Bisa Menguasai Dunia Dengan Cepat Sebenarnya Karena Salah Satu Contoh Bisa Lipat Bumi Itu Diaplikasikan Di Logistik Selesai Kapal Tanker Sedunia Selesai Petik Kemas Sedunia Dan Gak Butuh Lagi Hanya Dari Satu Fenomena Itu Padahal Fenomenanya Kan Amat Sangat Banyak Itu Di Besaran Kalau Kita Bisa Membuat Dalam Tanda Petik Rumusnya Mereplikasikannya Membuat Itu Menjadi Aksesable Untuk Semua Orang Itu Akan Bisa Menjadi Modal Yang Luar Biasa Untuk Bangsa Menurut Saya Seperti Itu Tadi Mas Sabrang Menyampaikan Soal Matinya Kepakaran Di Medsos Hari Ini Jadi Pernah Ngobrol Saya Sama Mas Kemudian Itu Soal Agama Status Gusmus Itu Di Komen Bahkan Sampai Dibuli Sampai Dinyinyir Oleh Orang Yang Tidak Pernah Ngaji Setelah Kita Tracks Status Tapi Bobot Nya Tidak Ada Yang Berbeda Di Dalam Medsos Itu Bobot Status Gusmus Sebagai Seorang Yang Alim Puluhan Tahun Mondok Dan Melola Pondok Pesantren Sama Dengan Orang Yang Awam Ini Masalah Penghargaan Terhadap Kaliman Ya Tadi Matinya Kepakaran Nah Di Era Matinya Kepakaran Dan Distras Kayak Gini Santri Kalau Kemudian Tidak Mencoba Untuk Bangkit Mengisi Ruang Ruang Publik Yang Masih Kosong Ya Seperti Ini Bahkan Bertambah Parah Ini Menjadi Tantangan Jadi Basul Masail Yang Dihasilkan Oleh LBM Ataupun Pondok Pondok Pesantren Itu Harus Semakin Banyak Semakin Dikeluarkan Untuk Dipublikasikan Sehingga Masyarakat Awam Jadi Tahu Sehingga Ketika Bertanya Kembah Google Itu Sudah Ada Isinya Gak Kayak Sekarang Kita Bertanya Membaca Ketika Kita Bertanya Kembah Google Itu Tulisannya Itu Kalau Yang Orang Awam Membacanya Bukan Aladzina Aman Aladzina Aman Ini kan Jadi Masalah Kalau Orang Yang Belajar Baru Mu'alab Membaca Pak Membaca Pertanya Cara Membaca Quran Dengan Pertanya Kembah Google Ini akan Jadi Masalah Masalah Baru Ketika Kita Teman-teman Sandri Ini Tidak Mencoba Mengisi Ruang Publik Yang Hari ini Begitu Terbuka Ya Memang Yang Namanya Media Social Ya Sesuatu Yang Jauh Akan Menjadi Dekat Tapi Sesuatu Yang Dekat Juga Akan Menjadi Jauh Ya Mungkin Mas Sabrang Bisa Mengelaborasi Di sisi Itu Mas Sabrang Kalau Mau Nyanyi Lagi Nanti Mas Sabar Sabar Sebenarnya Intinya Sudah Dikatakan Sama Mas Bobi Ini Kita Melihat Sejarah Perkembangan Zaman Ketika Ada Teknologi Baru Itu Sangat Susah Dibendung Tidak Bisa Kemudian Kita Menghilangkan Teknologi Baru Karena Biasanya Teknologi Baru Itu Membuat Hidup Lebih Efisien Yang Tidak Dipikirkan Adalah Efek Samping Efek Samping Ini Sedunia Yang Bikin Sosial Media Sendiri Sudah Mengakui Yang Bikin Instagram Itu Salah Satunya Pendiri Instagram Itu Tidak Boleh Anaknya Pakai Instagram Sampai Umur 12 Tahun Yang Bikin Sendiri Sudah Tahu Bahayanya Facebook Sedang Dikeserang Habis-habisan Sekitar Tiga Bulan Terakhir Ini Ada Penelitian Yang Mengatakan Facebook Itu Merusak Mentalitas Apa Pemuda Dan Ini Yang Memelakukan Penelitian Adalah Facebook Sendiri Tapi Tidak Dikeluarkan Hasil Penelitian Itu Penelitian 2019 Salah Satu Pekerjanya Kemudian Keluar Dari Facebook Membawa Penelitian Itu Terus Disebarkan Ke Kalayak Jadi Facebook Diserang Kok Bikin Penelitian Kayak Gini Kok Gak Dikumumumkan Ini Masyarakat Sedunia Itu Remuk Gara 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 Itu Salah Satu Contoh Yang Paling Ekstrim Adalah Myanmar Jatuhnya Myanmar Satu Setengah Tahun Setelah Facebook Masuk Dan Orang Myanmar Pake Taunya Internet Facebook Google Aja Gak Tahu Pokoknya Beli HP Taunya Untuk Mainan Facebook Itu Menghasilkan Quax Menghasilkan Banyak Banyak Misinformasi Sehingga Terjadi Kudeta Dalam Satu Setengah Tahun Gara Gara Masuk Facebook Tersebut Nah Ini Sebenarnya Potensi Hal Yang Bisa Punya Potensi Baik Sangat Besar Tapi Sekarang Potensi Buruknya Yang Muncul Hasil Penelitian Mengatakan Informasi Buruk Lebih Cepat Menjelar 6x Lipat Di Social Media Daripada Informasi Yang Baik Ini Menghadapinya Tidak Mudah Dan Indonesia Mau Tidak Mau Harus Menghadapi Itu Karena Gak Mungkin Kalau Facebook Ditutup Sama Mungkin Itu Mas Bufi Monggo Mungkin Yang Monggo Mange Anu Ustadz Riyad Ustadz Duduk Depan Sekalian Ustadz Ustadz Milenial Mas Alumni Ploso Millenial Ganteng Rodok Si Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Yang Saya Hormati Para Kiai Semoga Allah Memuliakan Amin Baik Langsung Saja Mungkin Kayaknya Saya Yang Terlalu Mendu Memahami Perkataan Guzabrang Tadi Itu Kayak Ada Semacam Paradok Paradok Itu Tapi Ya Ini Saya Klarifikasi Sekaligus Minta Solusi Yang Pertama Adalah Terkait Tadi Bahwa Santri Dan Kemudian Asrama Tadi Itu Baik Benar Indah Terus Asrama Itu Kalau Belum Capek Dalam Berkarya Berkarya Secara Umum Kan Terus Kemudian Perkembangan Kesini Menjadi Tafak Covidin Perkembangan Yang Terbaru Lagi Ada Satu Fenomena Dimana Wali Santri Itu Kalau Dalam Bahasa Asing Paling Gampang Lagi Mana Memasukkan Santri Awalnya Wali Santri Masukkan Ke Sebuah Pesantren Pulang Pulang Itu Langsung Dibungsuan Ruang Tuhan Ubit Ah Bapak Dan Sebagainya Ini Kan Kalau Dalam Bahasa Inggris Apa Keblondrok Seperti itu Nah Fenomena Seperti ini Ini Dinilai Sesuatu Yang Masuk Dalam Wispok Nanggwan Pesantren Apa Yang penting AP Termasuk Itu Baik Atau Ini Termasuk Sesuatu Yang Tadi Itu Geger Yang penting Atau Justru Untuk Kita Rangkul Agar Pesantren Pesantren Seperti itu Menjadi Tidak Seperti Atau Dibiarkan Saja Kalau Dibiarkan Saja Ada Sesuatu Yang Bahaya Karena Ada Juga Pesantren Pesantren Yang Kita Ngerti Hari Ini Justru Malah Kontraproduktif Dengan Indonesia Kurang Care Dengan Indonesia Nah Itu Sikap Kita Kedepan Itu Bagaimana Ini Nah Kebetulan Ini Saya Karena Juga Mewakili RMI Juga Dalam Rangkanya Mencari Ide-ide Bagaimana Tidak Terjadi The Geblondrox Tadi Itu Ya Itu Ada Ada Wacana-wacana Atau Bahkan Mas Sabrang Sudah Punya Gambaran Yang Sudah Nyata Nanti Kita Yang Muda-muda Setinggal Melakoni Pokoknya Samina Wato'na Ngetemuan Maturun Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Mungkin Saya akan Mencoba Merespon Sepemahaman Saya Tentunya Yang Yang Pasti Belum Lengkap Tapi Sepemahaman Saya Begini Fakta Yang Perlu Kita Fahami Dulu Bahwa Generasi Satu Generasi Waktu terus Bergerak Jadi Sesuatu Tidak Statis Nomor Dua Dalam Sebuah Masyarakat Tidak Mungkin Kita Menghilangkan Satu Sifat Tentu Ini Misalnya Gini Salah Satu Ilusi Yang Dipakai Di Sekolah Semua Orang Bisa Jadi Apa Saja Itu Yang Kita Bawa Dari Barat Siapa Saja Bisa Jadi Apa Saja Kalau Kita Konsepnya Ada Makom Nggak Semua Orang Bisa Sesuai Dengan Apa Yang Dikariskan Sama Tuhan Apa Kamu Bisa Jadi Apa Dan Seterusnya Itu Di Barat Sebenarnya Ada Yang Namanya Jack Elliot Yang Mengatakan Manusia Itu Nomakome Tapi Nggak Populer Di Sana Saya Pengen Katakan Adalah Gini Manusia Itu Sifatnya Dalam Satu Masyarakat Itu Sifatnya Selalu Ada Perbedaan Ada Yang Tugasnya Menjaga Ada Tugasnya Membuat Selalu Ada Dan Tidak Mungkin Bisa Dihilangkan Karena Orang Orang Itu Akan Berguna Pada Suatu Saat Tertentu Dia Tidak Kompatibel Pada Sebuah Zaman Tapi Kompatibel Pada Zaman Yang Lain Misalnya Pemimpin Yang Galak Yang Revolusioner Itu Pada Keadaan Yang Stabil Itu Nggak Tepat Tapi Pada Keadaan Yang Negara Lagi Terpuruk Butuh Radikal Ayo Kita Ngapain Itu Jadi Cocok Dia Jadi Saya Tidak Kalau Tujuannya Adalah Menghilangkan Yang Ini Agar Dia Baik Sesuai Dengan Kita Menurut Saya Itu Tidak Akan Mungkin Terjadi Karena Tuhan Sendiri Sepemahaman Saya Menyiapkan Perbedaan Itu Semua Perbedaan Itu Sudah Disiapkan Sama Tuhan Tapi Saya Faham Bahwa Ini Nggak Bisa Didimin Aja Perang Perang Tidak Harus Selalu Pada Ini Yang Disebut Sebagai Gini Ada Dua Jenis Peperangan Pada Game Teori Mohon Maaf Ini Ngomongnya Saya Agak Konseptual Ada Yang Namanya Perang Pendek Dan Perang Panjang Kalau Perang Pendek Itu Jelas Menang Kalah Kalau Perang Panjang Itu Tujuannya Bukan Menang Kalah Tapi Tujuannya Gamenya Berjalan Terus Tidak Selesai Contohnya Gini Kalau Sama Istri Itu Gak Mungkin Menang Kalah Gamenya Gak Mungkin Pendek Karena Kalau Kamu Menang Lawan Istri Keluarganya Enggak Enak Kamu Kalah Sama Istri Keluarganya Enggak Enak Kadang-kadang Aku Dungalah Kadang-kadang Yorotok Menang Sidi Karena Yang Paling Penting Adalah Keluarganya Berjalan Terus Sampai Selesai Kan Itu Yang Paling Penting Nah Negara Menurut Saya Sebagai Level Ada Terus Bukan Yang Satu Mengalahkan Yang Lain Tapi Yang Dominan Adalah Yang Paling Dibutuhkan Oleh Zaman Tersebut Untuk Mengetahui Mana Yang Paling Dominan Itu Yang Disebut Sebagai Struggle Of Power Selalu Terjadi Struggle Of Power Yang Menang Dimana Menurut Saya Menangnya Adalah Siapa Yang Paling Kontribusi Lebih Besar Karena Kalau Kontribusinya Lebih Besar Generasi Berikut Dia Nggak Akan Hilang Tapi Generasi Berikutnya Pasti Akan Berkurang Karena Generasi Berikutnya Akan Mengikuti Yang Lebih Efektif Lebih Compatible Terhadap Zamannya Jadi Ketika Perangan Lawan Radikal Dan Seterusnya Tujuannya Adalah Menghapus Radikal Saya Dalam Hati Saya Juga Gak Mungkin Gak Enok Sejarah Sepanjang Sejarah Dunia Yang Saya Pernah Baca Tidak Mungkin Bisa Menghilangkan Satu Aspek Masyarakat Karena Kadang-kadang Dia Dibutuhkan Kalau Tidak Ada Counter Kalau Tidak Ada Lawan Itu Cenderung Lupa Diri Power Kekuatan Itu Kalau Istilahnya Power Tentu Korab Orang Yang Punya Kekuatan Itu Sangat Potensial Untuk Korupsi Korupsi Itu Bukan Hanya Urusan Duit Tapi Menggunakan Kekuasanya Untuk Sesuatu Yang Tidak Pas Jadi Jadi Seimbang Itu Selalu Selalu Dibutuhkan Agar Mencari Yang Pas Dimana Untuk Peradaban Saya Biasanya Memberi Contoh Dengan Karena Menurut Saya Gini Tuhan Memberi Ilmu Itu Tersedia Di Badan Kalau Kita Mau Melihat Itu Tersedia Semua Cara Handle Gini Sama Cara Handle Gini Itu Sama Sekali Berbeda Cara Memecahkan Masalah Gini Dengan Kekuatan Cara Memecahkan Masalah Gini Itu Yang Dicontohkan Oleh Kanjeng Nabi Karena Lebih Halus Menggunakan Jari Dan Kepalan Tangan Itu Sama Sekali Berbeda Kalau Gini Menghasilkan Revolusi Kalau Gini Menghasilkan Evolusi Contohnya Gitu Misalnya Gini Kalau Ini 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 Gini Anda Pengen Di Satu Garis Gini Coba Paket Satu Tangan Gini Sama Dua Tangan Yang Berlawanan Gini Lebih Tepat Dimana Ketika Ada Musuhnya Ini Lebih Tepat Kita Mau Titiknya Dimana Semua Aksi Ada Reaksi Semua A Pasti Ada Musuhnya Itu Bukan Mana Yang Menang Karena Perangnya Perang Panjang Yang Paling Penting Bagaimana Society Indonesia Tetap Berjalan Lebih Panjang Lagi Kalau Yang Radikal Yang Cara Berfikirnya Sama Sekali Beda Ini Terus Hilang Sama Sekali Suatu Saat Ini Dibutuhkan Kalau Yang Dominan Ini Terus Lupa Diri Kadang Kadang Gitu Juga Jadi Menurut Saya Perangnya Bukanlah Pada Perang Pada Siapa Itu Cara Pandang Yang Sangat Salah Menurut Saya Perangnya Itu Pada Apa Yang Benar Bukan Siapa Yang Benar Itu Apa Bukan Siapa Yang Benar Tapi Apa Yang Benar Kalau Apa Kan Bukan Jadi Pihak Kalau Apa Jadinya Kan Perilaku Outputnya Kalau Menjadi Kalau Islam Sendiri Memansahakan Mengajak Orang Yang Terbaik Adalah Orang Yang Punya Manfaat Kalau Kita Orang Yang Punya Manfaat Akan Menjadi Tinggi Di Pandangan Masyarakat Kalau Dia Menjadi Tinggi Di Karena Generasi Berikutnya Melihat Mana Yang Lebih Efektif Bermain Pada Game Society